Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi atau mungkin ngelarin ngeliat game The Many Pieces of Mr. Q dimana lagi-lagi di part ketiga gue dibikin kesel lagi karena bug-nya itu gila-gilaan banget dan apa yang gue lakukan setelahnya adalah gue nge-google The Many Pieces of Mr. Q baktelah beberapa link, muncullah artikel seperti ini ya disini ada headline-nya ya Bugs, Technical Defects, and Poor Quality in The Many Pieces of Mr. Q tanggalnya ini 14 September 2023 ternyata emang bukan cuma gue doang yang ngalamin ternyata banyak banget yang ngalamin dan hal ini tuh emang jadi kontroversi katanya jadi emang kan game ini kan dulu pertama kali itu rilis demonya itu sekitar tahun lalu 2022 mungkin ya, correct me if I'm wrong tapi abis itu kan dia delay, 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 delay terus oleh karena itu gue gak bisa ngomong banyak sih gue gak ngerti ini di pihak mana yang salah soalnya dari pihak mereka pun juga lempar-lemparan gitu sih jadi ya intinya yang gue tangkep nih ya jadi game ini tuh dibikin sama satu orang ini kan nah si satu orang ini dia dapet dukungan dari perusahaannya terus tiba-tiba secara sepihak si perusahaannya itu ngerilis game ini tanpa dia tau kalo game itu masih bermasalah banget tapi apa yang dilakukan sama perusahaan itu sebenernya udah sesuai sama persetujuannya gitu loh jadi ya yang pasti banyak banget sih kekecewaan yang gue alamin di game ini meskipun game ini emang bener-bener punya potensi yang sangat besar sih ya gitu aja kali ya kita masuk ke gamenya, gue gak tau ini apalagi mesti dikerjakan ya kita coba aja, yuk ya kemarin itu kita dapet scene gak tau si makhluk itu tuh ngerobik-robikin kertas terus tiba-tiba kertasnya ini muncul di beberapa chapternya ini dan yaudah kita cobain aja satu-satu tapi gue pengen ngecekinnya old hintnya apa oh ini semua yang udah ada ya kita coba di ini kali ya dan gue gak tau ini 0 per 12 apaan soalnya pas gue hitung disini kayaknya cuma 9 harusnya ya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 udah, kita klik aja lah, gak keklik? ngebug lagi? atau emang harus klik ini? kita coba aja lah gue gak tau, gak ngerti sama sekali sama game ini masalahnya tuh banyak banget jadi ya pokoknya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terus juga follow aku, subscribe gue thank you apa hubungannya ya? oke ini basically kayak new game plus ya jadinya kita ngulang gamenya lagi untuk dapetin sesuatu yang baru yang mana kalau gue liat dari sekarang sih gak ada yang baru-baru amat ya eh bentar, ini ada apa ini? ini kayak emang tujuannya bentar, itu satu lagi tuh di belakang situ gimana gue bisa ambil dan gue gak tau ini perasaan gue atau enggak tapi kontrolernya pointernya ini tuh kayak sedikit agak lebih cepet sih gerakannya gak selama dulu pertama kali gue main apa ini? apa? aduh gue udah capek lo asli oh disini oke kita kumpulin dulu agak mager ya gue kayaknya ini itunya deh eh draftnya mungkin yuk lanjut lagi oh 12-12nya tuh ini ya oke oke gue ngerti gue ngerti dan ini gue coba untuk tiap kali gue udah dapet itu gue langsung quit aja dah jadi gue gak perlu ngulang banyak-banyak sih dan bener-bener bisa sih kalau yang pertama error itu aja bisa harusnya ini yang gak error bisa sih oke 1 2 3 4 eh mana 4 5 6 7 8 9 10 11 12 oke sudah 12 oke works ya ternyata waktu udah dapet ini kertasnya kita bisa langsung quit dan itu gak ilang 1 2 3 4 mana sih 4 aduh 4 5 6 7 8 terus pinternya dia tuh gak langsung kasih semuanya sih jadi kita harus terpaksa mainin ulang bukannya emang harus tidur apa nanti kita butuh 4 lagi ya oh itu dia aduh itu ketutupan facecam gue lagi 9 10 11 coba gue cek dulu gak ada jadi masih 11 12 oh ini nih 12 oke 1 2 3 3 4 udah berarti kita progress dulu 4 5 6 7 gue seperti ngeblend dengan background ya 8 9 10 11 12 oke dapet semua habis ini adalah stage dajjal lagi kenapa sih facecam gue kayak gini apakah karena terlalu terang ya aduh ini stage dajjal lagi gimana ya mudah-mudahan gak perlu progress sih 1 2 3 4 ya kayaknya sih ntar gue matiin gue harap ada di bawah ya tidak ada ternyata gue coba deh gue coba deh tuh kan gerak pointernya agak sedikit lebih cepet menurut gue ya makanya gue bisa baru progress tanpa gue main handhub ya gak sih atau cacing yang emang agak lebih lambat tau lah aduh gue lupa lagi tadi gue udah dapet berapa tadi berapa ya ini lah coba tau gue ada koin deh disini oh itu dia 2 i i i i Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.